Kita bisa lihat disini Michael Jordan mencoba menembak dari tengah lapangan dan masuk Dan kita bisa lihat disini Michael Jordan bersama rekan-rekannya sedang adu 3 point dari tengah lapangan Bersama Ron Harper disini yang sedang bergembira setelah berhasil juga memasukkan bola Dan video ini diambil ketika Michael Jordan baru saja kembali ke NBA untuk pertama kalinya di tahun 1995 Di lapangannya New York Knicks dimana memang pada malam harinya Chicago Bulls akan bertanding melawan New York Knicks Dimana di game ini memang Michael Jordan benar-benar on fire melawan New York Knicks dengan mencetak 55 points Dan ini hanyalah game keempat setelah Michael Jordan comeback ke NBA tahun 1995 Oke, mari kita saksikan kembali tembakan half court dari Michael Jordan bersama Chicago Bulls di tahun 1995 Check this one out Ya kita bisa lihat disini itu adalah tembakan pertama half court dari Michael Jordan Di sesi latihan Kita lihat disana Ron Harper juga masuk tembakannya Dan bergembira dengan Scottie Pippen disana Kita lihat Michael Jordan gak mau kalah Dan akhirnya Jordan memenangkan tembakan half court contest ini di sesi latihan kali ini 6 tahun kemudian pada tahun 2001 Michael Jordan juga berhasil melakukan half court shot pada sesi latihan Tetapi kali ini Michael Jordan bersama Washington Wizard Dimana Michael Jordan comeback untuk kedua kalinya ke NBA Sebagai pemain kali ini bersama Washington Wizard Dimana maksud Michael Jordan kembali kali ini untuk meningkatkan prestasi dari Washington Wizard Sekedar info saja ketika Michael Jordan melakukan tembakan half court kali ini Michael Jordan sedang mengalami sedikit cedera di lutut kanannya Dan itu pun tetap masuk Wow Mari kita lihat perbandingan half court shot Michael Jordan di 95 dan 2001 Terima kasih telah menonton